Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud akan membuka posko pengaduan untuk melaporkan dugaan tindakan intervensi dan intimidasi, baik yang diterima maupun yang diketahui oleh masyarakat. Posko pengaduan ini dibentuk menyusul adanya dugaan intervensi dan intimidasi terkait kedatangan polisi ke kantor DPC PD Perjuangan Solo. Dengan posko pengaduan tersebut nantinya masyarakat bisa mengadukan segala bentuk intimidasi maupun intervensi kepada TPN melalui layanan call center yang dibuat. Kita tidak mau proses-proses ini tercederai sehingga apa yang dilihat oleh masyarakat dan masyarakat bisa menilai bahwa ada dugaan upaya-upaya untuk melakukan intervensi. Tentunya langkah apa yang kita akan lakukan ke depannya adalah tim hukum, kita akan membuatkan posko pengaduan di tingkat TPN dan juga nanti ada posko pengaduan di tingkat daerah. Wali kota Solo yang juga baca wapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Raka mengatakan kedatangan polisi ke kantor DPC PD Perjuangan adalah hal yang biasa. Menurut Gibran, patroli polisi juga dilakukan ke semua kantor DPC Partai Politik. Patroli dilakukan karena sudah menjadi tugas polisi untuk menjaga semua objek vital. Semua lokasi kantor-kantor DPC Partai Lain kan dipatroli juga. Jadi tidak ada masalah sebenarnya? Sebetulnya tidak ada masalah atau bagaimana maksudnya? Partai Lain ada masalah tidak? Tidak ada sebetulnya. Ya sudah. Akan mengkomunikasikan dengan ketua DPC PDI-nya selalu? Ya itu kan memang sudah tugasnya kepolisinya untuk menjaga semua objek vital. Oke.